Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan share tutorial bagaimana cara kita membuat sebuah jadwal pembelajaran video conference secara terjadwal yang akan selalu muncul di halaman homepage kita maupun di halaman homepage murid kita nah contohnya seperti ini saya membuat sebuah jadwal terjadwal di halaman homepage saya misalkan yang ini dik sdia 52 jadi nanti saya misalkan membuat jadwal ini akan muncul juga di halaman jadwal murid saya seperti itu nah cara pertama yang kita lakukan adalah kita harus login email sdia kita nah contohnya seperti ini saya login dengan email sdia saya nasir at alasirjating.sdia.med nah cara kedua kita pilih bergabung atau melerobat nah setelah itu kalian ketik pembelajarannya misalkan saya membuat pembelajaran dik2 maka seperti itu nah jadi ini adalah titel video pembelajarannya atau judul pembelajarannya seperti itu lalu kita pilih lanjutkan setelah gabung sekarang kita bisa lihat di disini di atas jadwalnya sudah berhasil dibuat yaitu tk2 maka nah ini ada jadwalnya lalu kita pilih lihat yang bawah lagi http meets google nah yang ini kalian copy kan nah lalu cara lalu cara lalu yang ketiga kita akan tambahkan orang misalkan saya mengundang menurut saya ikat alasirjating.sh.id kita kirim email nah sudah ya jadi kita bisa undang murid-murid kita dengan cara seperti itu lalu selanjutnya kita pilih google kalender nah ini misalkan saya sudah masuk ke google kalender saya ujin dulu dengan email ss saya nasir alasirjating.sh.id nah setelah itu saya buat create disini buat create saya buat jam 2 sampai jam 3 nah misalkan judulnya adalah tk2 mk2 seperti itu lalu saya tambahkan at google meeting videoconference nah lalu saya klik ke bawah nah yang disini kalian gantikan dengan kode yang kalian sudah tahu tadi nah ini yang lagi kalian copy disini ya ini yang di copy kalian copy pastikan di google kalender nah seperti ini nah lalu pilih save pilih save pilih save nah seperti itu lalu kita coba cek lagi kita klik dua kali nah kita lakukan ini tiap hari oke kita ini lakukan setiap hari kita buat dari Juli 30 sampai tanggal berapa misalkan sampai ini pemu belajar yang suatu bulan besalkan 31 Agustus nah ini adalah daily front gue bobel karena penulis pembelajarannya adalah setiap hari seperti itu lalu saya pilih save nah selesai nah kita lalu cek di google meet nya kita keluar masuk ke Google Meet lalu saya hadir dulu akun saya salah-salah saya masuk dulu mana ya kebanyakan email nah ini saya masuk email saya nah munculkan nah saya sudah membuat sebuah jadwal-jadwal di halaman hompet saya nah ini lalu kita cek apakah sudah ada di halaman hompet kita nah ini ya tadi kita sudah buat dengan judul dik2 mega sudah muncul jadwal-jadwalnya nah jadi seperti itu caranya cara membuat jadwal yang terjatuh selama satu bulan agar kode dan titelnya tidak berubah-ubah seperti itu oke itu tutorial dari saya terima kasih mohon maaf jika punya salah mata karena kesempurnaan kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan hanya milik saya pribadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati